Shalom juga saya sekalian. Shalom, saudara dan saudara. Kita hari ini akan merenungkan satu dua bagian firman Tuhan. Kita akan mengkonsumsi dari dua bagian dari Tuhan Tuhan hari ini. Itu yang berkaitan dengan kalender gereja hari ini adalah minggu Info-Covid. Jadi dalam minggu Info-Covid ini biasa kita merenungkan tentang pencobaan yang dialami oleh Kristus. Dan according to the calendar of our church, we are going to celebrate the invocative week and it is about the temptation of Jesus or the suffering. Kita membaca yang pertama dari Ibrani 4, 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan membaca dari Hebrews chapter 4, verse 14, sampai 16. Saya akan membaca dalam bahasa Jerman, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan dari Ibrani 4, lalu kita membuka Matius, Injil Matius. Kita akan membaca dari Matthew, yaitu pasal yang keempat, chapter 4. Kita membaca langsung dari ayat 3. Kita akan membaca dari ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malekat-malekatnya, dan mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Agar berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malekat-malekat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. So, it's the Bible reading, let us pray. Bapak dalam surga, berkatilah perlindungan pada hari ini. Our Father in heaven, bless our contemplation today. Berkati, Mbak Mu yang akan menguraikan, berkati juga saudara-saudara yang akan menerjemahkan. Bless your servant as well as the translators. Berkati juga setiap kami yang mendengar, sungguh-sungguh kami menerima berkat dari Tuhan. Bless each and every one of us who hear. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Sekali lagi, Pada minggu ini, ini ada pokok, hal gedankan biasa yang direnungkan, pokok pemikiran yang direnungkan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa menerjemahkan kemampuan. Jadi, di konsentasi minggu ini adalah bagaimana kita sebagai percaya bisa menerjemahkan kemampuan. sebagai manusia, tentu saja kita kagal di dalam hal ini. Kita tidak bisa menang. Tapi di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, ada pengharapan untuk bisa bersukung, menerjemahkan kemampuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saja, kita sebagai manusia, kita akan gagal menerjemahkan kemampuan. Di dalam Ibrani pasal 4, saya pikir ini kata-katanya cukup jelas. Di sini ada penggabaran Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Di dalam Ibrani pasal 4, Yesus ini adalah pria tinggi. Di sini dikatakan, Dia telah melintasi semua langit. Ini mengingatkan kita seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-28. Mirip sekali. Ini di dalam ayat yang ke-18, dikatakan, Yesus berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sementara yang di dalam Ibrani 4, ayat yang 14, dikatakan bahwa imam besar agung itu telah melintasi semua langit. Di sini di dalam Ibrani 4, itu adalah pria yang besar yang telah melintasi kemampuan. Jadi ini dua bagian ini sangat mirip, sangat serupa. Jadi dua bagian ini sangat berbeda. Tapi kalau sudah membaca di dalam konteks Matius, Matius setelah mengatakan kalimat itu, ya karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Itu jadi Great Commission. Tapi konteks di Matius, itu tentang Great Commission, yaitu untuk membuat seluruh negara mengatakan kalimat itu. Jadi, di sini, kita berkata, let us hold fast to our confession. Ya, kehidupan ke-Kristen itu adalah satu pengakuan. Pengakuan di hadapan Allah, tentu saja, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi, kehidupan Kristian adalah kehidupan yang mempunyai ke-Kristen, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi di dalam manusia juga. Jadi, waktu kita mengaku, waktu kita bergenis Aplegen ini, kita perlu keberanian, kita perlu keberanian. Ketika kita mempunyai, tentu saja kita perlu keberanian. Di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak cerita, naratif yang berusaha untuk menyerang kepercayaan Kristen. Di dunia ini, ada banyak tantangan, banyak cerita, banyak naratif yang menyerang kehidupan Kristian. panggilan kita tentu saja, apakah di dalam hal ini, kita berani mengaku iman kita, atau kita terbawa, tergelam, hanyut, dibawa oleh narasi-narasi dunia itu. dan kita berangkat sebagai Kristian untuk menyerang, untuk mempunyai, untuk menyerang, untuk menyerang, untuk menyerang, untuk menyerang, atau kita hanya menyerang? dan di sini, dikatakan bahwa, kita mempunyai pria yang hebat yang telah melintasi kepercayaan kepercayaan. jadi, ini meminta kita untuk menyerang kepercayaan kita. Waktu dikatakan, Yesus telah melintasi semua langit, ini sekali lagi, berarti dia memiliki kuasa di sorga. Jadi, Yesus yang telah melintasi kepercayaan, itu bermakna bahwa dia memiliki kuasa. Tapi kita membuat membaca di dalam ayat yang kelima Yesus yang penuh dengan kuasa, ini adalah juga imam besar yang juga dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi, Yesus memiliki kuasa, tapi di ayat 15 itu berkata bahwa dia dapat simpati dengan kuasa. Ini yang sangat berkuasa. Kita biasanya pikiran kita dalam menggambarkan sosok yang tidak tersentuh oleh penderitaan, oleh kelemahan. Jadi, ketika kita berbicara tentang figure yang yang kuasa, biasanya kita berhubungan dengan gambar yang tidak bisa simpatize dengan kelemahan kita. kelemahan. Tapi kalau saudara melihat di sini, memang betul Yesus memang di dalam hal ini dia tidak memiliki kelemahan. Tapi dia bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tentu saja, Yesus tidak memiliki kelemahan, tapi tidak maksudnya dia tidak dapat simpati dengan kelemahan. karena dia sendiri juga telah dicobai. Kenapa dia dapat simpati? Karena dia sendiri sudah terima kasih. Jadi, sebagai manusia, Yesus itu sama dengan kita, dia juga dicobai sama seperti saudara dan saya, juga mengalami pencobaan di dalam kehidupan ini. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami simpati, seperti kamu dan saya. Hanya saja Alkitab mengatakan ini satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Tapi, hanya perbedaan yang Biblia mengatakan adalah Yesus tidak berbuat dosa, maka dia bisa menolong kita. Karena dia tidak tidak dosa, dia yang bisa membantu kita. Ada solidaritas ilahi kalau sudah membaca dalam bagian Yesus yang berada di posisi kita, di tempat kita, merasakan apa yang dialami segala macam kesulitan dalam kehidupan manusia. Ada solidaritas di sini di mana Yesus di posisi kita dapat simpatis dengan kemampuan kita, dapat simpatis dengan kemampuan kita. orang seringkali bertanya kenapa di dalam dunia ini masih ada penderitaan sakit penyakit pencobaan dan sebagainya. Katanya Allah itu maha kuasa. Orang seringkali mengatakan Tuhan langsung harus digagalkan sehingga manusia itu tidak mungkin lagi atau katakanlah kebal terhadap penderitaan. tetapi jawaban daripada Alkitab kita membaca bukan itu bukan solusinya Alkitab. Itu bukan jawaban dari Alkitab. Itu bukan solusinya dari Alkitab. Lalu kalau begitu apa solusinya apa jawabannya. Jadi apa solusinya apa jawabannya. Kita waktu membaca di dalam Matthew 4 tadi dikatakan bahwa Yesus sendiri juga mengalami pencobaan itu. Di Matthew 4 itu dikatakan bahwa Yesus sendiri mengalami pencobaan sebelum kita dibebaskan daripada penderitaan sakit penyakit pencobaan memang kelak suatu saat kita akan dibebaskan dari hal itu. Tapi sebelum itu sebelum itu Yesus mengunjungi kita dan dia juga mengalami hal yang sama dengan kita yaitu pencobaan termasuk juga menjadi lapar di sini. Sebelum itu Yesus datang dan dia mengalami kita mengalami pencobaan juga di sini dikatakan dia lapar Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang mau tahu dengan penderitaan hidup manusia bahkan dia sendiri juga mengalaminya di sini. Yesus ini adalah Sang anak Allah dan dia mengalaminya. Tuhan yang kita percaya ingin mengalami pencobaan dia juga memiliki pencobaan yang kita pengalami dia anak Tuhan yang pengalami seperti kita. Sudah membaca di dalam ini ya Pak Matius pasal 4 tadi Ibrani mengatakan dia telah dicobai memang betul Injil mencatat dia memang telah dicobai dan di Hebrews 4 ada dia tersebut dia tersebut dia apa sih pencobaannya kalau kita membaca dalam pencobaan yang pertama dia disuruh si pencoba itu datang berkata kepadanya supaya Yesus memerintahkan batu-batu itu menjadi roti kalau sudah membaca di dalam keluaran bukankah tidak terlalu salah proposal dari iblis ini karena memang Israel sebagai anak-anak Allah mendapatkan roti di padang gurun dan itu mungkin mungkin karena Israel yang pilihan Tuhan harus dapat mendapatkan perisiwa Yesus yang puasa 40 hari dan 40 malam ini mengingatkan kepada cerita Israel yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun jadi ada motif connection disini 40 dan 40 this has connection with when the Israelites were in exile from Egypt because here it is at 40 days and at that time Israelites were there for 40 years belum lagi ditambah dengan motif wilderness motif padang gurun Israel di wilderness Yesus juga wilderness disini and the background the environment also had connection it was both in the wilderness yeah atau wilderness atau wilderness jadi ini bagi pembaca Matthew mereka sangat mengerti bahwa ada koneksi sangat kuat kegagalan Israel di padang gurun yang juga dicobai dan Yesus yang taat dan berhasil mengalahkan overcome pencobaan ini so the readers of Matthew are able to find the connection where the Israelites have failed but Jesus succeeded lalu apa sih pencobaannya kalau gitu sekali lagi bukankah Israel memang diberikan roti di padang gurun kenapa Yesus tidak boleh mengubah batu ini menjadi roti so what exactly is the temptation here the Israelites were given the lo of bread but why was Jesus not allowed or why didn't Jesus do so ini pencobaannya sebetulnya adalah waktu di dalam kehidupan kita kita ini ada resources kita ada fasilitas kita ada pendukung di dalam kehidupan kita ini kita pakai untuk apa kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri atau kita tetap memprioritaskan bagaimana kita taat kepada Allah so in our temptations in our lives we have resources we have supporters and how do you use them do you use them for our own personal benefit or do we use them so that we are able to become more faithful to God and you know the viral story of Ravi Zacharias we may we may be sad we may also be annoyed and furious towards the victims that but this isn't a temptation when Tuhan mempercayakan di dalam kehidupan kita fasilitas-fasilitas harta termasuk begitu banyak akses influence dan sebagainya kita menggunakan itu untuk apa kita menggunakan itu untuk apa kalau kita abuse itu ya kita menyalahgunakan apalagi untuk self-gratifikasi kita sendiri self-befriedigung ya whether sexual atau self-befriedigung yang lain apapun saja kita berdosa di hadapan Tuhan when we use it all for self-gratifification be it sexually or any other way then we sin before God perhatikan jawaban daripada Yesus Kristus di sini ya manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Jesus answered man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God kebutuhan jasmani itu memang penting dan real itu real physical needs are real and of course important as well tapi jangan karena kita terus kemudian menjadi terlalu peka dengan kebutuhan jasmani sampai kita ini melupakan bahwa kita juga ada kebutuhan rohani but let us not be too sensitive towards our physical needs that we forget that we also have spiritual needs Yesus pada saat dia dicobai ini dia itu setelah berpuasa 40 hari 40 malam maksudnya dalam keadaan yang tentu saja sangat lapar sebetulnya tapi dalam keadaan seperti ini pun dia tidak menjadi orang yang terus kemudian mau dimengerti wajar lah kalau di dalam saat seperti ini saya sudah capek puasa ini sudah lapar sekali kalau saya mau makan roti segera itu sangat understandable tidak Jesus tidak minta untuk dia dalam keadaan seperti itu dia tetap mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah banyak orang yang di dalam saat seperti sekarang ini sangat khawatir dengan keadaan pandemi yang tidak selesai-selesai memang mengganggu saya betul tapi terus kemudian menjadi sangat peka dengan kebutuhan jasmani dengan apa ini physical well-being tapi terus kemudian kurang peka bahwa dia juga memiliki kebutuhan rohani pandemi orang-orang terlalu khawatir terlalu khawatir tentu saja tidak ada yang terlalu khawatir tapi mereka terlalu khawatir tentang orang-orang fisik mereka 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 lupa mereka memiliki kebutuhan spiritual juga ada orang bahkan menulis dengan sinis di dalam saat saat seperti ini kita gak perlu gereja kita gak perlu farer yang kita perlu itu sekarang medisin juru selamat itu sekarang bukan Yesus tapi vaksin orang-orang cukup cinnikal untuk mengatakan kita tidak perlukan kristian kita tidak perlukan pastor tapi yang kita perlukan adalah medisin atau vaksin religiun kita gak perlu agama yang kita perlu yaitu kemajuan riset di dalam dunia medis mereka tidak perlukan religiun yang mereka bilang mereka perlukan teknologi di bidang medis ini bukan pencobaan yang baru justru di dalam saat seperti sekarang kita juga mengalami hal yang sama menarik ini dari perspektif ada komentar mengatakan dari perspektif iblis memang ini adalah pencobaan tapi dari perspektif ala Bapak ini bukan pencobaan tapi ini adalah pengujian tapi dari perspektif dari Tuhan Bapak ini bukan tentasi tapi test ini adalah satu testing di dalam bahasa ini jadi apa lalu kemudian apa yang mau ditest mau diuji itu apa dan apa yang tersebut di sini di dalam pentatiu di dalam ulangan pasal yang ke-8 sudah membaca dalam ayat yang ketiga jadi ia merendahkan hatimu membiarkan kau lapar dan memberi kau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat kau mengerti manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari hidup bukan dari roti saja tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan Deuteronomy 8 verse 3 so he humbled you allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know that he might make you know that man shall not live by bread alone but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan sebetulnya kalimatnya lebih baik dan menguji engkau LAI pakai mencobai sebenarnya lebih tepat menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you to know what was in your heart whether you keep his commandments or not jadi di dalam saat-saat krisis waktu kita lapar waktu kita sakit atau pandemi seperti sekarang ini jadi di saat krisis ketika kita lapar atau di situasi pandemi kita itu diuji Tuhan itu menguji kita ini apa sih sebetulnya yang ada di dalam hati kita Tuhan test us to know what is in our hearts seringkali waktu kita kenyang waktu hidup kita lancar kita tidak teruji kita pikir kita seperti oh saya cinta Tuhan saya tahu manusia bukan hidup dari roti saja saya tahu tapi bagaimana di dalam saat krisis justru ketika kita terlalu ketika kita memiliki krisis kita mungkin mudah katakan Tuhan Tuhan adalah Tuhan tapi apa yang akan terjadi jika kita terlaluan ketika kita terlaluan tidak hidup dengan vaksin alone dan mungkin semua orang akan mengatakan amin ke itu karena pada saat itu mereka tidak membutuhkan vaksin betul di dalam waktu pandemi orang mengatakan kalimat itu seperti dianggap kamu kok agak gak waras atau bagaimana kamu ini out of your mind kita sangat perlu vaksin sekarang seperti itu ini mendadak jadi kebutuhan jasman ini menjadi prioritas di dalam kehidupan manusia waktu krisis dan di saat krisis seperti pandemi ketika Anda mengatakan seperti orang-orang mungkin mengatakan kamu out of your mind karena di sini mereka sangat prioritas krisis mereka tapi sekali lagi pengujiannya ada di sini waktu kita di dalam krisis ini apa sebetulnya prioritas di dalam hati kita itu apa tapi dalam krisis ini kita di test apa di hati kita apa prioritas di hati kita dan apa kebutuhan kedua di sini ini lebih sederhana harusnya di dalam kehidupan ini kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan itu untuk mengekalkan diri diri dan dalam hidup ini kita memiliki banyak 担ang untuk lakukan ada bagian yang menjadi bagian kita yang kita harus kerjakan kalau kita tidak mengerjakan bagian itu terus kemudian kita masih minta janji Tuhan Tuhan menolong menopang saya ini namanya mencobai Tuhan persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan jika kita tidak melakukan bagian tapi kita hanya mengatakan Tuhan tolong menolong saya kita mencobai Tuhan seperti yang dikatakan di sini kita tidak menggunakan waktu baik-baik tidak belajar dengan tekun tapi kemudian waktu ujian kita berdoa Tuhan tolong supaya saya lulus itu memang mencobai Tuhan Anda dalam ujian tapi Anda tidak berdoa dan Anda tidak berdoa belajar kemudian saat exam datang Anda berdoa Tuhan tolong 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 saya tidak mencobai Tuhan Anda tidak mencobai untuk kerjaan Anda tidak berdoa tetapi saat datang datang Anda berdoa Tuhan Tuhan tolong tolong membantu saya di tempat kerjaan Tuhan tolong memperhatikan keluarga menjadi yang intima dan kita mencobai Tuhan mencobai kita mencobai mencobai Seperti di sini, pencobaannya adalah kalau Yesus betul-betul mengikuti proposal daripada Iblis, ya ini berarti memang mencobai Tuhan. Sudah perhatikan juga, ini aja menjadi terbalik ya. Karena sebetulnya ini siapa yang diuji oleh siapa ya harusnya. Dan itu adalah situasi yang sangat aneh karena siapa yang mencoba, siapa yang mencoba, siapa yang mencoba, siapa yang mencoba. Tadi kita membaca termasuk juga dari perspektif Deuteronomia. Allah itu menguji kita, apa yang ada di dalam hati kita, Dia menguji kita. Tapi di sini, setan justru propose supaya kita yang mencobai Tuhan, kita yang menguji Tuhan, kita mencobai Tuhan. Jadi ini menjadi terbalik, ini kita yang harusnya diuji, kok malah kita jadi yang menguji Tuhan. Orang yang enggak mengenal dirinya, yang enggak mengenal posisinya di hadapan Tuhan. Ini ada teolog yang mengatakan seperti ini, Schweitzer bilang seperti ini dalam bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya Yesus mengikuti proposal Iblis, apa yang terjadi? Dan Schweitzer bilang, apa yang akan terjadi jika Yesus menikmati kemampuan Tuhan? Saya baca, saya kutip, ini bahasa Inggris ya, kutipan dari Schweitzer. Yang terjadi adalah, Man may become Lord of God, and compel him to act through the power of his faith. Akhirnya manusia itu, dia akhirnya menjadi Tuhannya Allah. Dia menjadi Tuhannya Allah. Dan juga bahkan seperti mengharuskan Allah, membuat Allah itu wajib untuk bertindak melalui iman kepercayaan. Jadi saya sudah beriman seperti itu, maka Tuhan harus bertindak sesuai dengan iman saya. Ini jadi terbalik. Kita yang seharusnya melayani Tuhan, tapi ini kita menjadikan Tuhan itu jadi pelayanan kita kalau seperti ini. Kita yang seharusnya di uji, Tuhan itu mau mengetahui supaya kita menyadari apa yang ada di dalam hati kita. Kita adalah yang di uji, supaya Tuhan bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bukan Tuhan yang perlu di uji, lalu kita mau tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Hati Tuhan pasti beres. Dan kita bukan orang yang mengetahui Tuhan, karena kita tidak perlu tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan, karena tidak ada apa-apa yang salah di dalam hati Tuhan. Memang ada ayat-ayat Alkitab, bahkan Tuhan sendiri mengatakan, Ujilah aku. Tuhan sendiri menantang manusia, tapi ini diberikan tantangan bagi mereka yang tidak percaya. Sampai Tuhan mengatakan kalimat seperti itu. Yang imannya sangat kecil, ragu-ragu sampai Tuhan harus mengatakan, Ujilah aku. Tentu saja, Biblia juga menantangkan ketika Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan saya. Karena dalam kesempatan itu, Tuhan harus mengatakan itu, karena orang-orang yang memiliki banyak percaya, mereka tidak bisa percaya Tuhan, Tuhan sendiri harus mengatakan itu. Misalnya saya mengambil ini ya, apa itu, Maliaki 3, S10 yang terkenal itu ya. Saya akan membaca dari Maliaki, chapter 10. Dan di sini Tuhan mengatakan, Ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai keberkelimpahan. Bagi siapa, Suha? Ya ini, bagi orang yang membawa persembahan persepuluhan. Sekarang kita akan membaca dari Maliaki, chapter 3, verse 10. Bawa seluruh tipe ke rumah perusahaan, supaya ada makanan di rumahku. Tentu aku dalam ini, berkata Tuhan, dan lihat kalau aku tidak akan mencari kebukaan kebukaan, dan menurutkan banyak kebukaan, bahwa tidak akan ada rumah yang cukup di rumah. Ada orang yang begitu ragu-ragu, penuh dengan kekhawatiran waktu mereka itu persembahan. Sampai tidak berani persembahan, takut nanti tidak cukup, kelaparan, dan sebagainya. Orang yang sangat risaukan ketika mereka memberikan kebukaan, karena mereka risau tentang jika mereka tidak memiliki makanan untuk hari, atau apa-apa lainnya. Atau mereka mungkin menjadi terlalu pelit, serakah, dan sebagainya, sampai tidak bisa memberikan perpuluhan, tidak bisa memberi persembahan, terlalu itung-itungan, kalkulatif. Mereka menjadi terlalu stingy, dan terlalu kalkulatif dari wang mereka, karena mereka tidak memberikan kebukaan. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, ujilah aku. Maksudnya Tuhan mengatakan, ini seolah Tuhan mau mengatakan, Tuhan itu bukan berhutang kepadamu. Tuhan tidak mungkin berhutang kepadamu. Tapi Tuhan bilang di ayat 10, ujilah aku dalam hal ini, dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak memiliki kita apa-apa. Karena apa? Karena yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan selalu membalas, Dia memberi lebih banyak lagi daripada yang kita sanggup berikan kepada Tuhan. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembali, bahkan lebih dari yang kita berikan. Tuhan melihat di dalam bagian ini, waktu dikatakan, ujilah aku. Indeed, sekali lagi. Memang ada tempat, tapi ini bagi orang-orang yang ragu-ragu imannya, kecil imannya. Bukan bagi orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan dirinya sendiri, dengan terjun bebas, lalu minta Tuhan menopang dia. Bukan bagi orang seperti ini, tidak. Bukan bagi orang-orang yang deliberately put themselves into danger, throw themselves so that they can see that God protects them. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus di sini. Setan menawarkan semua kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan kemegahannya terakhir adalah ketika Tuhan menawarkan dia semua kerajaan dan kemahiran dunia. Ini menarik kalau saudara ini, ini semua kerajaan dunia, ini plural. semua kerajaan-kerajaan dunia. Ini kontras dengan pengajaran Yesus, kontennya adalah satu kerajaan, kerajaan sorga. dan ini dalam kontras dengan apa yang Yesus berkata, ada satu kerajaan, satu, dan itu adalah kerajaan Tuhan. kerajaan-kerajaan dunia versus kerajaan sorga. Jadi di sini, itu adalah semua kerajaan dunia yang berkata. seperti banyak variasi, banyak pilihan, banyak alternatif, dan yang pasti enggak pernah memuaskan, karena itu in plural. tapi kerajaan sorga itu hanya satu, ini simplicity of the heart, jadi mereka perlu fokus satu ini saja. tapi kerajaan Tuhan hanya satu, dan Anda hanya perlu fokus pada kerajaan ini. dan kita juga mengalami pencobaan yang sama sekarang ya, maksudnya kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemegahan yang juga ditawarkan kepada kita, atau kita mau berjalan di dalam jalan salib, yaitu jalan Yesus Kristus sendiri. dan kita juga mengalami pencobaan ini. Jadi dunia memberi kita banyak kerajaan, dan pertanyaan adalah, do we want to follow the path of the cross, and that is like Jesus. What is the kingdom of God? Of course we do not have the time to discuss it in this sermon. Tapi satu ayat saja, satu ayat yang paling deket mungkin dengan ini ya, Matius 4, yaitu Matius 5, waktu Yesus mengatakan, berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Siapa saja yang memiliki kerajaan Allah, yaitu mereka yang miskin di hadapan Allah. Who has the kingdom of heaven? Those people who are poor in the spirit. Kontrasnya adalah, kerajaan-kerajaan dunia ini sabda bahagiannya jadi seperti ini. And this is in contrast with the people who are in the kingdom of the world. yaitu berbagialah orang yang kaya di hadapan manusia, karena mereka yang mempunyai kerajaan-kerajaan dunia. Blessed here, the narrative is, blessed are the people who are rich before the humans, for they have the kingdom of the world. Cannot be even more contrasting in these two parts. Apa yang saudara kejar di dalam kehidupan ini? What are you chasing in your life? Apakah kita sungguh-sungguh mendidikasikan seluruh kehidupan kita yang berjalan di dalam cerita hidup, di dalam kisah kerajaan sorga, kerajaan Allah, atau kita lebih tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemuliaannya? Apakah kita ingin memberikan kerajaan-kerajaan dunia? Atau kita hanya melihat bahwa kerajaan dunia adalah lebih atractif? Sudah perhatikan, kerajaan sorga ini diberikan kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Lagi, orang yang mempunyai kerajaan dunia adalah orang yang malah di dalam cerita hidup atau yang malah sebelum Tuhan. Maksudnya, mereka yang sadar bahwa mereka itu sangat membutuhkan Allah sebagai kebutuhan rohani mereka. Di sini, mereka merasakan bagaimana mereka membutuhkan Tuhan untuk membutuhkan kemuliaan sosial mereka. Itu tidak bermakna bahwa setiap orang yang malah memiliki kemuliaan ini. Ada orang yang malah meskipun dia miskin tetap saja cinta uang, tetap saja serakah, tetap saja dia kepingin mengejar uang. Sama saja. Ada orang yang malah yang di dalam kemuliaan masih mengejar kemuliaan. Tidak ada perbedaan. Makanya di sini dikatakan ini bukan sembarang pur, tapi pur in spirit ya di sini dikatakan. Jadi orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Mereka ini bukan orang-orang yang potensial, atau orang-orang yang hebat, elit. Bukan ini orang-orang yang miskin di hadapan alam. Mereka ini tidak memiliki potensial untuk menjadi kerajaan sorga, tapi mereka yang malah sebelum Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini justru yang kepada mereka diberikan kerajaan sorga. Dan ini orang-orang yang akan diberikan kekerajaan sorga. Apakah kita termasuk orang yang disebut berbahagia seperti ini, karena kita menyadari kebangkrutan rohani kita? Apakah kita seperti orang-orang ini? Apakah kita berbahagia karena kita tahu bahwa kita bahagia dalam kemuliaan? Kalau jawabannya iya, ya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Apakah jawabannya iya, ya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi celaka lah surya orang yang mengejar kemuliaan, kemegahan kerajaan-kerajaan dunia. Sudara, hidup ini terlalu singkat ya. Kita jangan menyianyikan untuk hal-hal yang nggak lasting sebetulnya, yang nggak bertahal. Let us not waste our lives for things that are based out of lust and yeah, are temporary. Sudara, perhatikan orang-orang yang tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia itu. Nggak mungkin menyembah Allah dengan benar. Mereka akan jatuh kepada idolatri. People who are interested in the glory of the world will not be able to follow God and they will fall into adultery. Yesus menjawab, Yesus menghardik iblis, enyaklah iblis. Kepada Tuhan alamu saja, engkau harus berbakti, engkau harus beribadah. And Jesus had begun Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. Sekali lagi Joy, ini cerita, menghidupi cerita kerajaan sorga, ini sangat berkaitan dan nggak bisa dipisahkan dengan penyembahan yang benar. So, the story of the kingdom of God cannot be separated with a true worship, a faithful worship. Waktu kita tertarik, waktu hati kita terikat dengan idols, itu kita sebetulnya sedang bergerak ke arah kerajaan-kerajaan dunia. Tetapi kita nggak harus mengalami itu, karena di dalam Kristus ada kemenangan. Saya kembali lagi kepada Ibrani 4, sekarang ayat 16, ayat 16, ayat 15 dikatakan, memang Yesus telah dicobai, dia dicobai juga, sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa, berarti dia mengalahkan pencobaan. Kemudian ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Itu maksudnya, Yesus telah menarik, dan ayat 16, ayat kita dengan percayaan-percaya jauh ke tronan kerajaan. Tron der Gnade, itu Luther pakai istilah yang mungkin agak arkaik, dia bilang ini, Gnadenstuhl, ini apa, tahta kasih karunnya, itu istilah yang baik sekali, Gnadenstuhl. And Luther used an arkaik interpretive definition in the German industry. Alah Luther, Luther pakai istilah itu. Jadi kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri Gnadenstuhl itu. Jadi ada implikasi, Yesus menang mengalahkan pencobaan, maka kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunnya. Sudah perhatikan, penulis surat Ibrani tidak mengatakan karena Yesus telah menang, karena Yesus tidak berbuat dosa. Kalau kemudian implikasinya, maka kita juga pasti menang. Itu bukan dikatakan di ayat 16, bukan. Tapi yang dikatakan di sini yaitu, kita boleh menghampiri tahta kasih karunnya. Maksudnya apa, ya betul, kita memang bisa menang bersama dengan Kristus. Tapi kalau itu pun terjadi, itu semata-mata karena kasih karunnya Tuhan. Dan tentunya kita bisa menang bersama dengan Kristus. Tapi semuanya hanya melalui keberanian dan keberanian Kristus. Tapi kita, kamu terjemah ini versagen, tadi saya ngomongnya justru kita menang. Kita memang betul kita bisa menang, tetapi kalaupun itu terjadi, itu semata-mata karena berkat, pertolongan, kasih karunnya, belas kasihan Tuhan. Kita bisa menang, tetapi itu hanya melalui keberanian dan keberanian Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang congkak. Makanya di dalam doa Bapak kami, dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan jangan menjadi orang Kristen yang congkak. Dan bahkan di doa Tuhan kami, jangan membawa kita ke pencobaan. Kenapa kita mendoakan kalimat ini, padahal kita tahu di dalam hidup memang tidak luput juga dari pencobaan. Lalu poinnya apa? Saya mesti tetap minta, jangan membawa saya ke dalam pencobaan. Akhirnya juga ke dalam pencobaan juga. Ada orang mungkin tanya seperti itu. Tapi kenapa kita menanggalkan untuk doa ini? Karena tentunya hidup tidak terlalu gratis dari keberanian. Jadi akhirnya kita akan mengalami keberanian keberanian. Kenapa kita harus menanggalkan? Doa itu bukan dimaksudkan, supaya setelah kita berdoa, lalu kita yakin bahwa kita enggak mungkin akan pernah mengalami pencobaan. Bukan itu sudah masuknya. Itu bukan untuk membuat kita percaya bahwa setelah berdoa, tidak akan ada keberanian yang terjadi. Tapi doa ini mau mengingatkan kita ya, kamu jangan sombong menantang pencobaan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, bisa dipastikan kita, kita pasti gagal. Karena apabila kamu menanggalkan pencobaanmu dengan diri sendiri, kamu akan gagal. Ayat itu boleh dikonek juga dengan Ibrahim 4, ayat 16. Ayat itu juga bisa dikonekkan dengan Ibrahim 4, ayat 16. Kita berdoa kepada Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dalam kurung sebab kami ini sangat lemah. Dan karena itu kami mau menghampiri tahta kasih karuniamu, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kami pada waktunya. Karena kami sangat lemah, dan sehingga kami minta untuk dapat mengembangkan kekuatan keberanian, supaya kami mendapatkan keberanian dan keberanian dari Tuhan. Nah inilah orang-orang yang akan mengalahkan pencobaan bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Ini adalah orang-orang yang akan mencari keberanian dalam keberanian di Kristus. Lagi ini minggu Info-Covid, kita merenungkan tentang pencobaan, dan dalam hidup ini memang kita tidak terlepas daripada krise, yang juga sekaligus adalah pencobaan bagi kita. Dan di minggu Info-Covid ini kami mengembangkan tentang pencobaan, yang tidak kita tidak terbuka daripada itu. Tapi lihatlah, pandanglah kepada Yesus. Dia mengalahkan pencobaan, dan Dia menang. Dia menangkan pencobaan, dan Dia mengembangkan. Mari kita beriman kepada Dia. Biar kami mempercayai keberanian di Dia. Tuhan memberkati kita semua. Minta Pak Thomas untuk menutup di dalam dua. Tuhan. I will pray. Let's pray. Father in heaven, we thank you for the sermon today. Pray, Father, in our temptations, we pray that we not only see our physical needs, that we are not sensitive to our physical needs. Father, we also pray, Father, that we may not be attracted by the kingdom the world has to offer. Father, we pray that just like Jesus, we pray that we may have the strength, that we may rely on Him, Father, that to overcome these temptations. Pray that we may realize how poor we are in the spirit, that we need you, that we ever so need you. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.